Kali ini saya akan mencoba untuk konfigurasi router TP-Link dengan modelnya EC230G1, yaitu dengan menggunakan mode access point ataupun pemancar WiFi. Nah, untuk cara konfigurasinya sebagai berikut. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita hubungkan dulu router TP-Link ke jaringan server, yaitu menggunakan port 1 yang ada pada router TP-Link. Untuk konfigurasi, kita bisa menggunakan laptop, PC, ataupun menggunakan smartphone. Untuk koneksinya, kita bisa menggunakan jaringan LAN pada router TP-Link, yaitu menggunakan port 1, port 2, port 3, ataupun port 4, ataupun bisa menggunakan koneksi jaringan WiFi. Untuk memulai konfigurasi, kita bisa akses ke router menggunakan IP address 192.168.0.1. Untuk loginnya, kita bisa menggunakan admin, atau jika kalian menggunakan router bekas dari XLVoom, untuk loginnya kita menggunakan XLVoom 2020. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan merupakan mode yang digunakan. Untuk merupakan mode-nya, kita bisa pilih menu, Advant. Untuk selanjutnya, kita pilih menu, Operation Mode. Nah, untuk selanjutnya, kita pilih mode, Access Point. Nah, untuk langkah konfigurasi selanjutnya, kita pilih menu, Quick Setup. Nah, untuk selanjutnya, kita akan konfigurasi untuk wireless setting. Seperti kita merupakan untuk nama WiFi, selanjutnya kita upah untuk password WiFi-nya. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi router TP-Link dengan modelnya EC230G1. Untuk mode Access Point, ataupun pemancar WiFi, ini sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.